Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setular, salam satu habis Salam jedor, hari CVA Sodor Toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia Angi Senapan Angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Nah ini dia, yang kalian nantikan Ada tes akurasi dari Uni Senapan Angin, Bocap Fx Vintores ini ya teman-teman Nah ini dia, yang terbaru Yang belum sempat kita tes akurasi Tapi memang sudah siap dijual Ya teman-teman, ada Fx Vintores ini ya, mantep banget Nah ini, kita spesial Akan mengetes akurasi Uni Senapan Angin Fx Vintores ini, nanti Simak baik-baik tentang Video tes akurasinya Ini ya teman-teman, nah ini Kita pakai teleskop terbaru lagi Ada teleskop U-Band Yang ukuran 416x44 AOX ya teman-teman Nah ini harganya murah meriah sekali Cukup Rp750.000 saja ya teman-teman Nah kalau moncemnya ini Tidak dijual, nah ini memang Buat tes kami ya teman-teman Seperti itu, tidak ada Bawaan teleskop pakai moncem Tidak ada ya Seperti itu Nah untuk sebelum kita lanjut tentang Lihat tes akurasinya Jangan lupa ya teman-teman Untuk info pemesanan Di CVS Odor itu lewat WA ini ya Pembayaran bisa jauh DPR tempat Bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Langsung saja untuk info pemesanan Langsung hubungi nomor admin saya Admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman Kalau kalian di wilayah Kalimantan Sulawesi, Sumatera, Jambi, Bali, Jawa Nah itu syarat COD cukup gampang ya teman-teman Syaratnya cukup foto KTP aja bisa Kalau gak berani foto KTP Dikenakan DP minimal 300 ribu ya teman-teman Nah kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku Nah itu memang kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu Soalnya memang pengirimannya lumayan lama Biar kalian ya pada jujur juga ya teman-teman Soalnya lama banget Memang 20 harian lebih Soalnya lewatnya darat sama laut Nah kita mengantisipasi biar barang gak retur Memang kita wajibkan DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu Untuk wilayah NTT sama Maluku Pasti yang menonton video ini Yang ada di wilayah NTT atau Maluku Pasti yang udah order itu udah tau bagaimana prosedurnya ya teman-teman Nah kalau COD memang bayar dulu baru bisa dibuka Waktu unboxingnya wajib di video kan Biar kita tau barangnya sesuai atau enggaknya Kalau barang sesuai Nah kalau barang gak sesuai atau ada kerusakan Atau ada kekurangan itu memang tanggung jawabnya toko kami Ya teman-teman Kalau tugas kurir itu tugasnya hanya mengantarkan saja Ya teman-teman tanggung jawabnya Kalau ada apa-apa dengan unit Itu tanggung jawabnya langsung hubungi nomor kami Ya teman-teman seperti itu Oke sebelum itu jangan lupa juga Diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Langsung saja kita simak video tes akurasinya berikut ini Oke teman-teman Teman-teman ini dia kita mau tes akurasi Unisona Panangin FX Vintores terbaru juga ini ya teman-teman Nah ini kita tes dikarenakan anginnya sangat besar sekali Nah ini kita tes di jarak kurang lebih 70 meteran ya teman-teman Menggunakan pelurunya ini slug yang SIS ya teman-teman Support long barrel Hercules ya Ini slug ya Kalau buah jarak jauh itu enaknya pakai slug ya teman-teman Soalnya memang slug itu spesialis buat long range ya Mantep banget Nah ini yang pelurunya beratnya 13 green ya 13,6 Kayak Hercules beratnya ya teman-teman Seperti itu Nah ini coba kita rank finder kan dulu Biar nampak ya teman-teman Nah 75,5 Kita coba 76 75,6 Oke Nah ini di jarak 75 meter ya teman-teman Mantep banget 75 meter lebih dikit ya Mantep banget Ambil saja Nah kita hidupkan Monchamnya dulu Oke Kita paskan lagi Soalnya tadi mati HPnya Nah ini udah kelihatan Oke Mantep Langsung kita simak bareng-bareng teman-teman Bentar bentar Yuk Bentar mas Kita Oke siap Fokuskan dulu ya Yang ini satuan Oke Oke kelihatan ya teman-teman Nah Kita hidupkan Oke Sudah hidup Oke Sudah hidup Langsung kita Simak bersama-sama Nah anginnya Uh lumayan Bener ini teman-teman Mantep Kena teman-teman Nah cuma goyangnya Bersama Bersamaan dengan angin Nah ini Kelihatan apa enggak Kelihatan sedikit tadi Ya teman-teman Oke Mantep Kena lagi ya teman-teman Bersama-sama angin Jadi enggak kelihatan goyangnya Ini Coba cari yang mana Ini yang dua angin ya Oke Kita kasih yang diri Oke 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 teman-teman Kena lagi Tapi enggak kok Enggak terlalu Enggak terlalu goyang Ya kita Mana ini Anginnya Mantep Bentar Kita tambahin lagi Teman-teman Mantep banget Kena Tambah gak Ya Tambah gak kelihatan Kenanya Kita tambahin lagi Yang saya tanin Tadi kan Kelihatan Ya Oke Goyang Kita Tambahin lagi Coba kita koreksi ya Mas Ke kapu yang banyak Ya Biar tahu Jatuhnya di mana Nah Itu kelihatan Kiri Nah kurang ke kiri Dikit aja Oke Ini teleskopnya Pakai teleskop terbaru lagi Ini teman-teman U-band Ya Ukuran 4-16 Kali 4-4 AOX Ya Coba yang dua ini ya Oke Siapa tahu bisa Bismillah Nah Itu dia Teman-teman Kita tambahin lagi ya Teman-teman FF Vintores ini Terbaru Oke Oke Goyang Anginnya dari kanan Kita harus bisa memprediksi angin juga teman-teman Soalnya dari kanan ke kiri Dari kiri ke kanan Nah itu Segini Ya Kita malah gak kena Iya Kita tambahin lagi Anginnya Anginnya mula Nah itu Kena lagi teman-teman Kita tambahin lagi ya teman-teman Biar tabah mantap Nah Kalian juga harus bisa memprediksi angin dari mana Nah Nah Kena lagi Mantap saya sampai gak berhitung ini Kenanya Berapa Sudah banyak sekali ya Nanti biar Yang nonton Yang menilai Oke Kita tambahin lagi Kesini Iya Kurang ke kanan Kalau dari sini kurang ke kanan Biasanya dari tele kurang ke kiri Oh Meleset Sudah koreksi angin Di senapan juga kawan Nah Angin sudah 2000 2000 Harus bisa tahu lagi nih Oke Satu kali lagi ya teman-teman Coba Oke Angin sudah sampai 2000 Soalnya buat kita Tadi nyetel juga teman-teman Termasuk sudah irit ini Nah Jatuh Mantap penutupannya Sangat istimewa Sangat manis sekali ya teman-teman Sampai jatuh Oke Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini dia Unisonapan angin FX Vintores VSS Mantap banget Kita nyatakan lulus tes akurasinya Ini pelurunya Pake peluru slug Yang beratnya 13,6 green Pake air kules juga bisa Yang kalian buat di game Ya teman-teman Itu juga bisa Soalnya memang Yang pertama kali ini Cocoknya memang Pake air kules Teman-teman Seperti itu Tapi kalau air kules Buat jarak Ya 50 meteran Udah ke atas Nah itu Udah Gimana ya teman-teman Kurang mantep ya Soalnya Nah Yang bisa nerjang angin Itu slug Soalnya ada Ini dia Dia slug itu Lebih stabil mas Nah betul Buat long range Soalnya udah ada Ini Cuman kelemahannya Kalau dia buat big game Itu Tidak mampu Menobek Tulang Nah Kalau air kules kan Bisa Nah itu buat big game Kalau slug Nah itu memang cocoknya Buat long range Buat berburu ya Kayak Ruak-ruak itu Biasanya kan Jauh-jauh banget Nah itu sangat cocok sekali Ya teman-teman Ini bisa melek Kalau begitu Oke Seperti itu teman-teman Nanti kita jelaskan lagi Tentang spek Dan juga harga promo Dari Unisina Penangin Efek Vintores ini ya Kita lanjut Berikut ini Cik jok Oke teman-teman Sangat mantep sekali Tadi tes akurasinya Memang kita terkendala Tadi Anginnya Bener-bener Mantep sekali Tadi ya teman-teman Soalnya anginnya Gak nentu Kadang dari kiri Ke kanan Kadang dari kanan Ke kiri Nah itu yang bikin Kita bingung ya Teman-teman Makanya Tadi kita koreksi juga Akurasinya bagaimana ya teman-teman Kalau yang gak kelihatan Ya memang Wajar Teleskopnya yang harga 750 ribuan ya Teman-teman Tapi udah mantep tadi Penutupan terakhir Alhamdulillah Kena langsung jatuh Ya teman-teman Bagi yang menghujat Silahkan langsung di komen Ya teman-teman Nah kita rela dihujat kok ya Teman-teman Yang penting kita jujur Tadi tes akurasinya Kena cuma Goyangnya bersama angin Nah kurang kelihatan Ya teman-teman Ini oke sekali Untuk tes akurasinya Menggunakan peluru slug Ya udah kita jelaskan Memang slug Tadi cocoknya Yang buat long range Kalau buat big game Kurang cocok Kalau kalian berburu big game Nah pakai hercules Yang cocok Sangat mantep ya teman-teman Soalnya Kalau hercules itu Daya robekannya itu Memang lumayan besar Ya mantep banget tadi ya Teman-teman tes akurasinya Meskipun kendalanya angin Kesana kemari Kesana kemari Tapi Kita udah usaha Semaksimal mungkin Dan Alhamdulillah hasilnya pun Juga sangat memuaskan Ya teman-teman Bagi yang masih ragu Datang ke sini Tes bareng kami Juga boleh Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantep sekali Nah untuk info harganya Langsung saya infokan Harganya FX Ventures ini Cukup kita banderol Di harga 3.600.000 rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Pagajin Perdam Sama STKS Dan juga udah gratis Songkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Ya teman-teman Seperti itu Harga 3.600.000 Belum sama teleskopnya Ya teleskop ini Beli sendiri lagi Ya teman-teman Seperti itu Harganya cukup Kita banderol Di harga 3.600.000 rupiah saja Unit standar saja Jarak di 75 meter Tadi udah sangat mantap sekali Ini tidak ada upgrade apapun Ya teman-teman Standar Gar Mantap banget Larasnya juga masih Laras pilihan juga Dari CVS Odor Oke mantap banget Jadi tidak ada Tambahan regul Atau plenum Tidak ada Ya teman-teman Masih standar banget Ini ya teman-teman Ya memang Untuk akurasi unit standar Jarak 75 meter Masih kena itu Udah sangat mantap sekali Ya teman-teman Untuk kelas Fx ini Oke Mantap banget Oke Nah untuk sedikit spek Dari laras ini Menggunakan laras pilihan Laras spesial dari CVS Odor Pacar laras kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal bisa 70 meteran lebih Tergantung skill anda Semuanya Tadi sebenarnya Ya bisa 100 meter lebih Tadi masih bisa Soalnya Tadi ada kendala angin Jadi memang Kita gak berani 100 meteran Ya teman-teman Soalnya anginnya Tadi mantep banget Ya teman-teman Tapi kalau kalian Udah beli unit ini Silahkan dicoba Jarak 100 meter Pun masih Groping rapat Yang penting Tergantung skill Anda semuanya Ya teman-teman Kalau buat long rank Memang enaknya Pakai peluru Slug ya Kalau Hercules Kurang cocok ya Kalau kalian punya slug Ya dicoba saja Ya teman-teman Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Kalau cocok Dipakai gak apa-apa Ya seperti itu Nah untuk bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tenang saja Kalau kalian Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Pasti akan Tumbang juga Ya Mantep banget ya teman-teman Nah untuk perawatan larasnya Untuk membersihkannya Kalian cukup bersihkan Menggunakan minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Nah itu Kalau ada kotoran di dalam Bekas peluru Nah itu biar bisa keluar Akurasinya bisa Membaik lagi Seperti itu Ya teman-teman Nah kalau soal peluru Ya dicoba aja Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Kalau cocok Dipakai gak apa-apa Ya seperti itu teman-teman Nah luar larasnya Ini juga udah dilindungi Dengan serobong Ini serobong Pake OD20 Bahannya dari dural juga Depan laras ini Juga ada derat Buat penguasaan perdam Nah kita setelkan Nanti perdam Dapet bonus perdam Kita setelkan dari sini Dapet magazine Juga kita setelkan Dari sini juga Oke Mantep sekali ya teman-teman Nah untuk tabungnya Ini udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Bata saman angin Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Bahannya dari dural Pake OD60 mm Tabung bocap 500 cc Mantep banget teman-teman Nah untuk Pengisian Anginnya Udah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselampupannya Untuk manometer Ini ada di sebelah Bawah sini ya teman-teman Nah ini manometernya Ada di sebelah Bawah sini Untuk Ya Melihat tekanan angin Masih berapa Dan juga Ngisinya sampai berapa Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk perawatan tabung Ya teman-teman Nah ini Untuk perawatan tabung Diisi di amannya saja Biar silahat di dalam sini Biar awet Kuatan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu Amannya ada di 1500 PSI Ya mantep banget ya teman-teman Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bahannya dari dural seri 7 Pembuatan masih semi-sensi Dalamannya Humbernya ini masih dalaman Baja Ya teman-teman Nah ini Yang bikin saya menarik Dari segi chambernya Ini berkontribusi Dengan ya Taktikal Teman-teman Soalnya di chamber Ada tulisan Taktikal juga Ya Nah ini Bekerja sama Antara Fx Airgun Sama Taktikal Ya teman-teman Soalnya Fx itu memang Dari sananya Namanya ada Fx Airgun Fx Crown Atau yang Fx Royal Nah kalau ini Fx Airgun Sama Taktikal Berkontribusi Bekerja sama Ya teman-teman Nah tapi kalau udah sampai Di CVS Odor Biar kita tahu Beda sepaknya Dari segi apa Nah itu memang Kita buatkan namanya Contohnya Kayak ini Fx Vintores Ada yang di atasnya lagi Fx Mahameru Ada yang di bawahnya Fx Yumeja Yang di bawahnya lagi Ada King Day State Ya teman-teman Soalnya memang Beda nama Beda juga speknya Beda juga Harga Harganya Ya Seperti itu Nah untuk Cabernya Ini tarikannya Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai Magagin Dan juga bisa Pakai single shoot Nah untuk Rail Telescope Udah menggunakan Rail Telescope Rail Picatin Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk Triggernya Masih menggunakan Trigger klasik Udah ada Safety triggernya juga Kalau diorong ke kanan Dia otomatis Unci Kalau ke kiri Dia normal lagi Setelan power Juga udah di luar Kalau diputar Kesebelah kanan Dia nampak genceng powernya Kalau diputar Kesebelah kiri Dia agak irit Untuk powernya Nah untuk Popernya Ini menggunakan Bahannya dari Kayu Mahoni Ya teman-teman Ada yang warna coklat Ada juga yang warna hitam Kalau kalian beli Nanti kita kasih Pilihan warna unitnya Seperti itu Oke Mantep sekali Ya teman-teman Oke banget Nah itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga Harga dari Unit Senapanen Fx Vintores ini Sekian Terima kasih Saya Arsy Jambul Pamit urut diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras Salam satu obis Salam cedor Sejahtera cedor Toko Senapanen terbesar Kedua di Indonesia Ingat sana penangin Ingat CVI Saudar